Remaja Rejo Agung Bersatu, Dusun Sumber Groto Desa Rejo Agung, Kecamatan Serono Banyuwangi, pada minggu pagi menggelar santunan yatim piatu serta hiburan musik One Pro. Sonaji, Kepala Desa Rejo Agung, menyerahkan santunan kepada 17 anak-anak yatim, serta mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan aniversari dan menyantuni anak yatim. Seri teman-teman remaja Rejo Agung Bersatu menghibur masyarakat dan juga santunan yang ingin dianggung. Teman-teman itu acara seperti ini di acarakan tahunan, dan tiap lingkungan-lingkungan ada acara-acara merangka, berkaitan masyarakat dan juga perekonomian UMKM, tentu harus ada kegiatan yang memicu perputaran ekonomi di sana. Dan saya mengapresiasi atas kegiatan pemuda ini, sehingga masyarakat terhibur, ekonomi UMKM kecil juga terkumpakan, dan juga bantu desa dalam mewujudkan program-program program. Sementara itu puluhan UMKM sangat antusias berjajar rapi untuk menjajakan dagangannya. Sehingga suasana di sekitar lokasi Music One Pro, remaja Rejo Agung Bersatu sudah menata sedemikian rupa, dengan menggandain para usaha menengah dan mikro UMKM, mulai dari berbagai macam jajanan dan kuliner yang lain. Ini untuk memulingapi yang di pasal yang 5 tahun, remaja Rejo Agung Bersatu. Terus dengan ada kegiatan ini, tujuhannya dan memang tujuhannya? Untuk tujuhannya utama, kita membentuk satu komunitas pemuda desa, untuk mempersatukan agar kompak dan hukum yang satu. Yang kedua, kita berguna jika ada masyarakat, membutuhkan tenaga untuk para remaja dan pemuda. Dan yang selanjutnya, ini hanya untuk memeriahkan dan memberikan hiburan kepada warga masyarakat sekitar. Apabila ini menurut warga masyarakat sekitar, memang bagus dan layak untuk dilanjutkan acara, ini akan menjadi acara tahunan. Sebagai ketua pemuda, mungkin dengan kegiatan ini, hibuannya seperti apa, Mas? Hibuannya untuk selalu kepada pemuda, agar selalu menjaga keamanan dan kondusivitas dalam sebuah acara ini, biar tidak sampai terjadi kerucuan, terjadi antara pemuda, desa satu, antara desa yang lain. Sampai ke depannya, remaja Rejo Agung Bersatu lebih kompak dan lebih solid lagi, dan besar-besar lagi, bisa berpenggunaan oleh kemasyarakat sekitar. Ihsan Suryadi melaporkan dari Banyuwangi.